Meski pasar otomotif terdampak lesuan, bisnis pembiayaan sepeda motor justru menunjukkan semangat yang luar biasa. Data Otoritas Jasa Keuangan, OJK, menunjukkan penyaluran pembiayaan motor oleh Multifinance meningkat hingga 12,94 persen secara tahunan, mencapai Rp108,49 triliun per Agustus 2024. Menurut Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan OJK, faktor peningkatan daya beli masyarakat dan kebutuhan akan alat transportasi pribadi menjadi pendorong utama pertumbuhan ini. PT Federal International Finance, VIF, membuktikan tren positif ini. Hingga Agustus 2024, total pembiayaan sepeda motor baru VIF mencapai Rp19,9 triliun, mencatatkan pertumbuhan 7,76 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Benny Setiawan, New Motor Cycle Financing Marketing Regional Division Head VIF Group, menyebut peningkatan pembiayaan ini menunjukkan tren positif seiring perbaikan pasar sepeda motor nasional. VIF optimis untuk mengoptimalkan kinerja dan mempercepat pertumbuhan kredit motor di sisa tahun ini. Mandala Finance juga merasakan dampak positifnya. Kristel Lasmana, Managing Direktur Mandala Finance, menyebutkan bahwa hingga September 2024, total penyaluran pembiayaan perseroan tumbuh 18 persen secara tahunan didorong oleh peningkatan permintaan kendaraan roda dua. Dia menambahkan, kebutuhan akan kendaraan roda dua yang lebih ekonomis untuk mobilitas sehari-hari menjadi salah satu faktor pendorong. Jangan lupa like, share dan subscribe, share dan subscribe! Jangan lupa like, share dan subscribe.